ya disini ini soal UTS nya dimana disini ada soal cerita dimana Anita yang sedih akan dihibur oleh sahabatnya dengan mengirimkan gambar kucing yang merupakan hewan favoritnya disini ada 3 soal akan saya ringkas untuk soal yang pertama buat skrip untuk mendownload 18 gambar dari link yang sudah disediakan menggunakan command widget dan menyimpan file dengan nama hibur Anita dengan nomor dan menyimpan log message widget nah untuk soal kedua itu buat skrip download gambar hanya dengan berjalan setiap 8 jam dimulai dari jam 6.05 setiap hari kecuali dari Sabtu kecuali di hari Sabtu dan skrip untuk memindahkan salah satu gambar identik jadi gambar yang telah terkirim tadi akan kalian simpan ke dalam folder atau kenangan nah untuk yang ketiga skrip untuk mengidentifikasi gambar yang identik bila terindikasi sebagai gambar yang identik maka sisakan satu gambar dan pindahkan sisa file identik tersebut ke dalam folder atau duplikat dengan format file name duplikat nomor setelah itu lakukan pemindahan gambar semua semua gambar yang tersisa ke dalam folder atau kenangan dengan format file name kenangan nomor dan buat log.back nah dalam soal ini ada dua petunjuk yaitu gunakan widget log untuk membuat location.log yang isinya merupakan hasil dari grab location dan yang kedua gunakan bus, awk, dan crontab nah untuk yang pertama kita akan membuat nama folder dengan mengketikan skrip mkadir nama folder yang akan kita pakai atau nama file karena saya sudah membuatnya maka langsung saja selanjutnya kita ketikan cd utsso nama file yang sudah saya gunakan tadi nah ini dia maka tahap selanjutnya kita akan membuat skrip untuk soal yang pertama tuliskan saja nano a.sh atau nama yang akan kalian gunakan nah ini dia skripnya yang saya sudah buat nah disini fungsi last berfungsi untuk mengambil nomor urat terakhir dari banyaknya file hibur anita yang ada setelah didapat disimpan dalam last nah karena jika file hibur anita belum terdonald sama sekali maka last akan mempunyai nilai tidak ada oleh karena itu kita gunakan if jika last tidak ada maka last adalah 0 karena kita harus menunut 18 gambar maka kita akan menggunakan rumus yang sudah ada jika kita menjalankan skrip dua kali maka download pada batch selanjutnya harus bernama hibur anita 19 oleh karena itu kita set A dan B sebagai batasan berdasarkan last nah untuk outputnya output download akan bernama hibur anita dengan menggunakan komen O download akan disimpan dalam widget dot log dengan menggunakan komen min A ya selanjutnya pastikan melakukan ch mode agar skrip bisa diakses dan dijalankan oleh kontrap klontab dengan cara ketikan ch mode min apps nama yang tadi kita pakai jika sudah lanjutkan dengan bus A dot sh kita tunggu sebentar lalu kita ketikan ls nah maka tampilannya akan seperti ini ada 1 sampai 18 ada 1 sampai 18 seperti ini nah ini untuk menjawab soal yang kedua dimana lakukan penjadwalan disini kalian harus matikan seperti ini dengan home namanya namanya lalu nama folder yang kita gunakan tadi lalu script yang kita gunakan tadi jika sudah kita ctrl x keluar lalu ketikan kron tab min L yang tadi dalam kita letakkan di luar nah sudah ya selanjutnya kita lanjutkan dengan soal yang ketiga dengan membuat L baru dengan nama c dot h c dot sh ya ini scriptnya yang sudah saya buat sebelumnya nah disini yang fungsi if yang bagian pertama lingkavi ini untuk membuat folder kenangan dan duplikat bila belum ada nah untuk bagian kedua set kedua yang A sama dengan LS ini variable A sebagai nomor urut atau file terakhir sehingga for loop bisa dijalankan sampai A dan AR sama dengan kosong sebagai array dengan isi kosong lalu untuk I sampai dengan A lakukan set variable log dimana I dalam log merupakan nomor urut file sehingga kita bisa mengambil hanya satu file dari widget dot log dengan menggunakan hit hidden tail min 1 nah fungsinya echo array lalu dengan menggunakan awk lakukan set flag dengan flag awal yaitu 0 jika log sama dengan salah satu line di array maka flag diubah ke 1 jika flag sama dengan 0 maka hapus array dan masukkan log dengan tambahan n atau karena head dan tile hanya berfungsi pada line sehingga file yang dijadikan patokan berubah ke file berdasarkan line selanjutnya pindahkan file hibur anita ke kenangan dengan nama kenangan i jika flag sama dengan lalu maka file adalah duplikat dari log yang sedang diproses sehingga pindah ke folder duplikat tampilan widget log lalu masukkan berline dengan menggunakan tanda seperti ini ke widget log back lalu hapus widget log jika selesai langsung keluarkan nah selanjutnya ketikan bus c.h tunggu sebentar lalu ketikan dot garing c.sh jika sudah nah selesai ya sekian itu saja dari saya untuk soal yang sudah terjawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati